Halo semua rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini. Channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan para tenaga honorer, video kali ini saya akan membagikan berita yang ditayangkan oleh Tirto.id tentang materi pokok soal seleksi kompetensi teknis pada calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Rekan-rekan perlu mengetahui hal ini sebagai gambaran dan materi yang perlu rekan-rekan pelajari di dalam menjawab soal seleksi kompetensi sebagai salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk itu silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan nyeluruh. Kementerian Pendeguran Aperatur Negara beberapa waktu yang lalu sudah resmi merilis materi pokok dan kisi-kisi soal yang akan diujikan di dalam tes kompetensi teknis peluai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023. Peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi selanjutnya akan mengikuti seleksi kompetensi pada tanggal 10 November hingga dengan 4 Desember tahun 2023. Nah rekan-rekan untuk mengetahui jadwal rekan-rekan perlu masuk ke akun SSJSN di situ nanti di akun tersebut rekan-rekan akan mendapatkan file kartu ujian nanti di kartu ujian pun akan ditetapkan lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi sedangkan untuk jadwalnya, jadwal maupun sesinya ataupun aturan pelaksanaan seleksi kompetensi serta hal-hal penting yang perlu rekan-rekan ketahui selanjutnya nanti akan diumumkan oleh masing-masing instansi jadi rekan-rekan perlu terus mengupdate dan melihat informasi-informasi terbaru seputar penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di website instansi masing-masing untuk di akun SSJSN sesi dan tanggalnya sesi dan waktunya itu tidak akan diumumkan akan tetapi diumumkan melalui website instansi masing-masing sementara itu hasil tes kompetensi P3K 2023 sendiri nanti akan diumumkan pada tanggal 6-15 Desember tahun 2023 jika lulus maka peserta selanjutnya akan melanjutkan ke tahap pengisian daftar riwayat hidup nomor induk pegawai pemerintah yang penyelidikan kerja dan usul penetapan ini P3K sebelum mengikuti tes seleksi kompetensi tenis 2023 maka rekan-rekan perlu mengetahui nilai ambang batas dan passing grade yang harus dilampaui agar lulus seleksi jadi khusus untuk tenaga honorer kategori guru maka hanya melalui mekanisme peringkingan yakni para honorer guru kategori P2 dan P3 sedangkan untuk P4 beserta dengan honorer teknis lainnya tetap mengacu dan sesuai dengan nilai ambang batas atau passing grade yang telah ditetapkan nah rekan-rekan sekalian berdasarkan keputusan Menpan Rb nomor 652 tahun 2023 maka rekan-rekan perlu mengetahui kisi-kisi tes kompetensi P3K tahun 2023 materi kompetensi tenis itu sebenarnya bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan keterampilan dan sikap atau perilaku yang dapat diamati diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan jadi untuk kompetensi teknis sebenarnya itu sesuai dengan jabatan rekan-rekan yang dilamar apabila rekan-rekan misalnya melamar untuk formasi penyuluh maka rekan-rekan bisa mempelajari hal-hal spesifik yang berkaitan dengan jabatan penyuluh begitu pun dengan jabatan lainnya kemudian materi kompetensi manajerial sendiri itu bertujuan untuk menilai komitmen kemampuan dan perilaku individu di dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur melalui integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain mengelola perubahan dan pengambilan keputusan sedangkan untuk kompetensi kultural itu untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran nah ini berkaitan dengan kepekaan terhadap keberagaman kemudian kemampuan berhubungan sosial kepekaan terhadap pentingnya persatuan dan empati sedangkan untuk memateri wawancara dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi aspek yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuan maksudnya apa ini rekan-rekan? artinya nanti soalnya rekan-rekan perlu memilih jawaban yang memang menunjukkan sikap kepekaan terhadap keberagaman kemudian kemampuan berhubungan sosial begitu pun untuk soal-soal tes wawancara rekan-rekan perlu memilih jawaban yang menunjukkan sikap kejujuran menunjukkan sikap komitmen, keadilan, etika, dan kepatuan selain kisi-kisi secara garis besar yang dipaparkan di atas kemampuan RB juga secara khusus sudah merilis daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis sesuai dengan jabatan yang dilamar oleh masing-masing peserta peserta seleksi P3K dapat mencermati materi pokok seleksi kompetensi teknis dengan mengakses file PDF nanti yang akan saya bagikan di kolom deskripsi video ini atau di kolom komentar video ini rekan-rekan bisa nanti mengecek di kolom komentar video ini link PDF yang rekan-rekan sendiri bisa download terkait dengan materi pokok soal kompetensi teknis yang rekan-rekan bisa pelajari nah bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap materi atau kisi-kisi soal yang bisa rekan-rekan pelajari dalam rangka menghadapi dan mengikuti seleksi kompetensi dasar untuk calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setidaknya ini bisa memberikan gambaran bagi kita semua bahwa jawaban-jawaban nanti yang rekan-rekan pilih pada soal kompetensi dasar setidaknya bisa menunjukkan nilai-nilai yang sudah saya sebutkan tadi yaitu nilai integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain mengelola perubahan dan pengambilan keputusan mudah-mudahan prosesnya bisa dimudahkan semua ya khusus bagi para penonton channel ini mudah-mudahan rekan-rekan yang mengikuti seleksi P3K maupun PNS bisa diluluskan dan mendapatkan nilai yang maksimal demikian rekan-rekan video kali ini terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa di video berikutnya